Halo teman-teman, nah ini sahabat beladong oke ini sancang, bugel ini ukurannya adalah lumayan gede mungkin ada kalau lingkar 30 belum saya ukur sih dan ini untuk tanganan pertama tanganan kedua sudah dapat, bahkan ini sudah saya potong nah ini yang penting untuk dilakukan setelah pemotongan tangan pertama dan kedua dan tentunya setelah tumbuh tunas-tunasnya tumbuh ya anak cabangnya sudah keluar sudah cukup tua dan berwarna coklat seperti ini ini masih ada hal yang sangat perlu untuk kita lakukan yaitu merapikan nah ini merapikan sisa potongan kelebihan sisa potongan seperti ini seperti halnya ini juga nah ini juga perlu dirapikan tujuannya untuk penutupan kandium yang rapi tidak mendol bengkak di ujung gitu, wagu gitu oke itu ini akan saya rapikan sekaligus sebagai dokumentasi saya ini nanti targetnya adalah gunting emas di the mag karena targetnya gunting emas maka dokumentasi menjadi sangat penting oke teman-teman simak terus nah ini akan saya gunakan sebagai anak cabangnya yang ini akan saya ambil ini akan saya gunakan Oke Kurang lebihnya seperti ini Untuk Perhatian Nah oke teman-teman Untuk kurang lebihnya seperti ini Jadi sisa Cabang itu kita pres Semepet mungkin dengan pangkal Tunas dari anak cabang Nah ini disini dan disini Sehingga Dan permukaannya ini sedikit Kita buat cekung Sehingga untuk memberikan Tempat untuk Kambium menutup nanti Biar tidak tampak mendol Seperti itu oke Sekarang saya ganti yang Di tanganan pertama Antara dari sini Kameranya Nanti setelah Saya rapikan Saya Perlihatkan kepada teman-teman Terima kasihlanda Sekarang Dan oke seperti ini teman-teman nah ini saya perlihatkan nah ini potongan apa saat merapikan turan apa kok turan sisa batang tadi kita pangkas semepet mungkin dengan pangkal dari anak cabang seperti ini oke nah begitu pula yang ini oke dan setelah seperti ini jangan lupa tetap diberikan salep kampium oke kalau teman-teman ada aluminium foil seperti ini aluminium foil itu akan lebih cepat membantu penutupan kampiumnya jadi kalau teman-teman tidak ada aluminium foil teman-teman bisa memakai tambalan panci itu juga bisa dari aluminium foil kan itu atau dari bungkus rokok ini dari bungkus suropok oke teman-teman seperti ini yang bisa saya bagikan semoga yang sekejap ini bermanfaat selamat mencoba sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati